Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah mulai meluncurkan vaksin COVID-19 untuk petugas kesehatan garis depan dan lansia. Namun semua orang tetap disarankan untuk mengambil semua tindakan pencugahan untuk melindungi diri dari virus yang muncul sejak tahun 2019 ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar berita Bollywood. Pada tahap awal banyak artis Bollywood yang dinyatakan positif mengidap virus corona. Antara lain Amitabachan, Abhishek Bachan, Aiswarya Reibachan, Nitu Kapur, Arjun Kepur, Malaika Arora, dan beberapa artis Bollywood lainnya. Kemudian beberapa waktu yang lalu dikabarkan bahwa Ranbir Kepur juga telah dinyatakan positif mengidap virus COVID-19 dan beritanya telah tersebar luas di media. Lalu banyak wartawan yang langsung menghubungi paman dan aktor Ranbir Kepur untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Namun pamannya, Randir Kepur menolak untuk mengkonfirmasi kabar itu. Ketika didekati untuk diwawancara, Randir awalnya mengiakan bahwa Ranbir Kepur telah dites positif COVID-19. Tetapi kemudian dia dengan cepat meralat pernyataannya dan mengatakan bahwa keponakannya memang sedang tidak sehat. Tetapi dia tidak dapat mengatakan apakah dia telah didiagnosis positif COVID-19, karena dia belum yakin akan hal tersebut. Para wartawan bahkan mengirim SMS kepada Ibu Ranbir dan manajernya untuk mencari kebenaran akan berita yang sudah menyebar luas itu. Dan kini kebenarannya telah dinyatakan langsung oleh Ibu Ranbir, yaitu Nitu Kepur. Melalui Instagramnya, Ibu Ranbir berbagi informasi terkini mengenai kondisi anaknya. Dan ia mengkonfirmasi bahwa aktor tersebut telah dinyatakan positif mengidap virus corona. Ia juga menginformasikan bahwa Ranbir saat ini tengah karantina di kediamannya di Mumbai, dan telah diminta untuk melakukan semua tindakan pencugahan yang diperlukan. Terima kasih atas perhatian dan harapan baik kalian. Ranbir dinyatakan positif COVID-19. Dia sedang dalam pengobatan dan pulih dengan baik. Dia dalam karantina di rumahnya dan mengikuti semua tindakan pencugahan. Tulisnya disertai foto Ranbir yang ia posting di Instagram pribadinya. Dan langsung saja postingan Nitu Kepur itu dibanjiri dengan ucapan doa dan harapan terbaik dari para penggemarnya untuk Ranbir Kepur. Sebelumnya, Nitu juga dinyatakan positif COVID-19 pada tahun lalu. Tak lama setelah ia mulai mengerjakan filmnya, yaitu Jag Jagju. Saat ini Ranbir sedang mengerjakan beberapa proyek film sebelum dia dinyatakan positif virus corona. Seperti film Brahmastra dari Ayan Mukherjee yang dibintanginya bersama dengan kekasihnya Ali Abad dan Amitabhacan, periode epik Samsera, Animal dari Sandeep Reddy Fanga, dan film yang masih belum diberi judul dari Luf Ranjan yang ia bintangi bersama Serada Kepur. Semoga Ranbir Kepur bisa segera sembuh dan kembali menjalani aktivitasnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan tetap nantikan informasi terupdate seputar dunia Bollywood hanya di channel Berita Bollywood. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.